Intro Video Mangdayat kali ini akan bercerita tentang secuil kisah tentang Pasar Sekanak dan sekitarnya Dimana Pasar Sekanak ini dulu tempatnya mempertahankan kota Pelembang di masa Pelembang Darussalam Dan juga banyak menyimpen cerita-cerita masa lalu Apa ceritanya di Pasar Sekanak dan sekitarnya? Tonton videonya sampai habis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu dengan Mangdayat disini di channelnya Wong Palembang Untuk yang belum subscribe Tolong dibantu subscribe Dan jangan lupa klik tanda loncengnya Terima kasih Kalau kita ngomong sejarah Pelembang dapat jatuh lepas dari keberadaan kampung Sekanak ini Kampung ini dulu merupakan garis pertahanan terakhir di kalah Sultan Pelembang menghadapi serangan Belando Lokasi ini kemudian berubah menjadi kota tuo yang sekarang berdirinya Pasar Sekanak Terima kasih Sekanak Sekanak Dewet merupakan namu dari anak sungai Musi Pada zaman kerajaan wilayah kampung Sekanak ini sering dilewati pedagang-pedagang dari Asia Oleh karena itu sejak dulu kawasan ini Lalamo terkenal sebagai pusat ekonomi dan juga tempat tujuan wisata Palembang Dengan sejarah yang cukup panjang Pasar Sekanak diakini sebagai salah satu Pasar Darat tertua di Pelembang Hebatnya lagi sampai saat ini fungsinya masih tidak berubah masih pasang-pasang itulah Aduh baik warga yang belanjo sehari-hari disini Di kawasan ini yang dulunya konon tempat ditinggalinya para bangsawan Kesultanan Palembang Darussalam Kondisi pasar sekanak belakangan ini makin memprihatin ke Dari 250 kios yang ada Cuman 10% yang ditempati pedagang Hal ini konon disebabkan oleh sejumlah faktor Ntaranya pasar ini sudah tidak dilewati angkot lagi Dan sebagian masyarakat lebih banyak memilih Pasar 26 miler Tapi bukan berarti Pasar Sekanak Paca di Sepeleke Kawasan ini penuh nilai histori Dan punya banyak persona yang sayang kalau tidak dijago Pasar Sekanak ini banyak terdapat bangunan-bangunan tuho Yang merupakan wilayah kota tua di Pelembang Meski makin sepi pembeli Pasar Sekanak ini menjadi lokasi primadona Untuk kalangan pencinta fotografi Kehadiran bangunan-bangunan tempoh dulu di Sitra Pasar Membuat seneng hati uang-uang yang seneng dengan suasana kolonial Apalagi di Sitra Wilayah Pasar banyak bangunan-bangunan ala Belando Yang masih dipertahankan sampai sekarang Bahkan tidak sedikit gedung yang sudah dibangun Sejak zaman Kesultanan Pelembang Darussalam Dan dihuni oleh golongan bangsawan Masjid Agung Rumah Limas Juga jembatan Ampera Itu dia Ikonnya Kota kita Pelembang Sewet songket Pempe lengjer Juga sama tari tanggai Ini dia Ciri khasnya Rumah aduh di Pelembang Maka udah heran Kalau pemerintah Pelembang Lala mau punya ide Nak ngembangkan kawasan ini Sebagai tujuan destinasi wisata Mulai dari 2018 silam Pemerintah Kota Pelembang sudah menyuarok Gagasan mengubah lokasi ini Menjadi pasar khusus Sebab dalam lima tahun kebelakangan Kawasan Pasar Sekanak Makin lama Makin sepi Oleh karena itu Kalau memang semua pihak setuju Pasar Sekanak ini Nak dijadikan pasar khusus Pasalnya Kota Pelembang belum ada Pasar Caitu Itulah tadi sekilas Mengenai sejarah Pasar Sekanak Dan sekitarnya Terlepas dari kondisi yang Makin sepi Dan mulai ditinggal ke Pasar ini sebenarnya Punya potensi wisata Palembang yang luar biasa Demikianlah video Kalau ada salah Ataupun kurang berkenan Di narasi dan video Mangdayat Mangdayat minta maaf Kepada Allah Mangdayat minta ampun Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton